Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik kali kelas 1 berjumpa di tema 2 sub tema 3 pembelajaran 1 Bersama Kak Sasa di channel kesayangan kita bersama Kukar Cerdas Materi pembelajaran kali ini diambil dari buku tema 2 kelas 1 dan buku penilaian Bupena Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami posisi duduk yang benar saat penggambar 2. Memahami cara menggambar dengan mencetak 3. Memahami perbedaan kegemaran dalam keluarga Oke adik-adik gambar apa yang kalian lihat? Wah teman-teman kalian yang sedang menggambar ya Mereka sepertinya bahagia sekali Mengapa? Karena menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan Semua anak senang menggambar Kamu dapat bercerita dengan gambar Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar Menggambar dapat membuat hatimu senang Adik-adik, Benny, dan teman-temannya sedang belajar di kelas Mereka duduk dengan posisi yang benar Mereka akan belajar menggambar Nah, untuk soal ini Mana yang benar, mana yang salah? Gambar pertama atau gambar kedua? Yang mana yang benar adik-adik? Oke kita lihat ya Ya, betul sekali gambar kedua adalah Posisi duduk yang benar Dan gambar pertama adalah posisi duduk yang salah Bagaimana dengan gambar selanjutnya adik-adik? Yang pertama atau kedua yang benar? Oke kita lanjutkan Tepat sekali adik-adik Yang pertama adalah yang benar Duduknya tegak ya Sedangkan yang kedua salah Karena duduknya bengkok-bengkok ya tulangnya Posisi duduk yang benar saat menggambar Perhatikan adik-adik Duduklah dengan tegak ya Kemudian cara memegang pensil warna dengan benar Dapat kalian lihat pada gambar Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar Yuk kita mulai berlatih menggambar Awali dengan kegiatan mencoret di udara Ayo, boleh nih coret apa saja di udara Gambar lingkaran, segitiga, atau segitiga Nah, kemudian cobalah berlatih menggambar di punggung teman Dan ini juga bisa dicoba adik-adik Menggambar di pasir Menggambar dengan cara mencetak Benny dan teman-temannya sedang menggambar Mereka menggambar dengan mencetak Benny mencetak daun Mohon maaf Benny mencetak bentuk bulatan Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Oke, contoh benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak Uang koin Bisa kalian gunakan untuk mencetak Daun Betul sekali, daun juga bisa digunakan Dan jari tangan Kalian bisa menggunakan jari tangan untuk mencetak gambar Ayo belajar menggambar dengan mencetak Siapkan uang koin, pensil, penghapus, dan kertas Nah, letakkan uang koin di bawah kertas Kemudian, arsirlah kertas tepat di bagian atas koin dengan pensil Hasil catakan Seperti apa adik-adik? Hasil catakan uang koin telah jadi Cobalah dengan uang koin lainnya Udin gemar menggambar mobil Gambar apa yang kamu suka? Kita harus saling menghargai gambar orang lain ya adik-adik Udin senang menggambar bersama keluarga Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung Bunga adalah gambar kesukaan ibu Udin senang menggambar binatang Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah Terlihat lebih indah dan saling melengkapi Luar biasa ya Nah adik-adik bagaimana dengan keluargamu? Apakah kesukaan keluargamu? Gambar apa yang mereka suka? Coba sebutkan satu persatu dan ceritakan di kolom komentar di bawah ini ya Nah adik-adik sahabat cerdas demikianlah pertemuan kita kali ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih untuk semangat dan kolaborasinya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta memunyikan tanda lonceng Kak Sasa mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.